Halo Assalamualaikum Selamat siang teman-teman Jumpa lagi di channel saya Eko Slorok Berikut adalah video Dimana 3-4 hari kemarin Kita sudah meloloh piyikan ya Itu Sudah saya jelaskan di Video sebelumnya Dan kita memasuki hari ke 4 teman-teman Hari ke 4 Kita mulai akan meloloh Di usia 4-6 hari ya Ini tutorial meloloh Sampai 6 hari Jadi jangan kemana-mana Tonton video saya Oke terima kasih teman-teman Yang masih lanjut Tonton video saya Bagi yang belum Baru saja bergabung Bisa subscribe channel saya ya Supaya tidak ketinggalan Informasi-informasi yang Bermasalah di Dunia burung dan peternakan ya teman-teman Di Part 3 ini Kita akan Meloloh anak-anak di usia 4-6 hari teman-teman Kita Lihat Begini ya Campuran bubur yang Tepat Untuk usia 4-6 hari Jadi agak kental teman-teman Daripada yang kemarin Yang kemarin itu Bisa diberatkan seperti Kecap ya Untuk Kekentalannya Dan kali ini Kita agak kental sedikit Bisa diberang Sekental saus gitu ya teman-teman ya Karena apa Karena usia Burung sendiri sudah Bertumbuh Ini udah memasuki usia 5 hari teman-teman Yang saya laloh ini 4-5 hari Jadi agak lebih Kental sedikit ya teman-teman Ini adalah Contoh burung yang kemarin Kita laloh ya teman-teman Kita laloh di usia 2-4 hari Sekarang udah bertumbuh Ke hari yang kelima Teman-teman Jadi sedikit Kental ya Untuk bubur bisa dilihat Dan kalau Jika teman-teman Mau mengencerkan Biar lebih lembut lagi Pakai sped ya teman-teman Bisa disedot Keluarkan Sedot Keluarkan gitu Supaya Lebih lembut lagi Dan Nanti mudah Dicerna Untuk si burung tersebut ya Pemakaian alat sendiri Saya masih menggunakan Sumpit Sama sped teman-teman Di usia 4 Bulan Up itu Kita Boleh ya Menggunakan sped Lebih Lebih cepat sih Tapi tetap hati-hati ya teman-teman Untuk Saat kita memasukkan Sped sendiri Karena jika terlalu banyak Akan fatal juga Nanti untuk anakan burung tersebut ya Dan saya ingatkan Kembali teman-teman Untuk sarang Sebisa mungkin Satu hari sekali Diganti ya teman-teman Satu hari sekali Diganti Supaya apa Supaya Kesehatan burung Kesehatan burung juga Tetap terjaga ya Dan tidak mudah Terkenya penyakit juga Teman-teman Dan untuk Jam loloh sendiri Jam loloh sendiri Untuk usia 4 sampai 6 hari itu Saya Saya berani Kasih loloh 3 jam sekali Tidak apa teman-teman Berani Kalau sudah usia 4 sampai 6 hari Karena Tapi kalau masih usia 0 hari itu Sebisa mungkin sering ya teman-teman Jangan disamakan Dengan usia 4 sampai 6 hari Itu terakhir Saya loloh Pukul 1 teman-teman Tapi Pukul 1 malam ya Tapi kalau teman-teman Tidak kuat sampai Jam segitu ya Jam 11 Tidak apa-apa Tapi biasanya Paginya lebih pagi lagi ya Kasian Lapar Takutnya nanti kalau Mati teman-teman Masih usia Segini masih sangat rawan sekali ya Untuk bubur sendiri Saya masih pakai Bubur lolohan yang kemarin Yang dari teman saya itu Itu bisa dipakai Sampai Dibasai ya teman-teman Sampai bisa mandiri Bisa dipakai Kita tinggal atur nanti Untuk Kekentangan pakannya aja Jadi tidak Tidak usah Mengganti bubur lain ya Alhamdulillahnya Sampai usia sekarang sih Masih hidup teman-teman Cocok dengan buburnya Alhamdulillah Kalau dibandingkan Dengan bubur-bubur lain Yang pernah saya pakai Alhamdulillah Ini paling bagus ya teman-teman Tapi ya itu Memang bubur ini Tidak diproduksi ya Belum diproduksi Tidak tahu nanti Kedepannya seperti apa Tapi yang jelas ini Tidak dibuat belikan Tapi kalau teman-teman Mau Membeli Monggo silahkan Saya cantumkan link Link deskripsi WN-nya Siapa tahu boleh ya Untuk membelinya juga teman-teman Oke Jadi Semisal mungkin teman-teman Mau Pasang ring juga Jadi usia Nanti ke 6 hari Itu sudah Dipasang ring ya teman-teman Kalau terlalu besar Takutnya Kakinya Sudah besar Nanti susah Masukinya Malah lecet Nanti kasihan juga Jadi di usia 6 hari Itu sudah harus Pasang ring teman-teman ya Jadi Biar mudah Disamping itu juga Tidak Lecet ya Di kakinya Dan untuk Suhu inkubator sendiri Teman-teman Suhu inkubator sendiri Di usia 4 sampai 6 hari ini Saya Atur di temperatur 30 derajat ya teman-teman Jangan terlalu Panas juga Jangan terlalu dingin juga Jangan lupa juga ya Jangan pernah lupa Untuk Kebersihan kandang juga Teman-teman Kebersihan kandang Kebersihan tempat Sarang Itu setiap hari Saya ganti ya Sarang itu Saya ganti Saya kasih tusu baru Setiap sore Saya ganti Saya kasih tusu baru Jadi memang Kebersihan itu juga Faktor utama teman-teman ya Karena Burung ini masih Anak Masih kecil Jadi sangat riskan Terkena Bakteri dan virus ya Kita harus Lebih Apa Memperhatikan ya Beda Sama burung-burung Yang lebih besar Teman-teman ya Bagi teman-teman yang Belum Baru aja Nyimak video saya Bisa dilihat ya Di link deskripsi Saya cantumkan nanti Untuk Lolohan part 1 Part 2 Dan yang ketiga Dan disini Ini salah satu contoh Anakan blackroot Saya teman-teman Karena Meloloh Anakan yang paling Susah itu Adalah Red siskin Sama Blackroot ya Dibandingkan Kenari Sama jalak Dan lain-lain Karena apa Kekuatan Daya tahan Tubuh Si burung itu Lebih Riskan ya Lebih mudah mati Saya sendiri Belajar Belajar meloloh dulu Waktu pertama itu Anakan 13 Anakan 13 itu Cuma hidup 5 ekor Teman-teman Jadi Untuk dari 0 hari Sampai 6 hari Itu bukan Sesuatu yang mudah Kalau memang Tidak urgent Saya sarankan Mendingan Tidak usah Diloloh ya Teman-teman Biar ada Si induk saja ya Ini Tutorial ini Saya buat Cuma untuk Teman-teman Yang mengalami Masalah pada Indukan Ternaknya Teman-teman Kalau memang Tidak ada masalah Indukan baik-baik saja Indukan Bagus Lolohnya Mendingan tidak usah Tapi Beda ya teman-teman Kalau teman-teman Memang Fokus ngejar Target Untuk Satu bulan berapa Satu bulan Berapa ekor Itu gak masalah Kalau teman-teman Mau mencoba Tapi ya itu Resikonya Juga gede teman-teman Resiko satu Yang pertama itu Kematian Yang kedua Kita memang harus berkorban Tidurnya Agak kurang ya Karena Apa Anakan ini Kalau kita hentikan Di jam sembilan Dan lapan malam Itu tidak akan jalan Teman-teman Itu pasti mati Jadi Maksimal itu Harus jam dua belas Atau jam satu Jadi memang harus Butuh pengorbanan Teman-teman Di usia Nol sampai Nama hari ini Nanti setelah Lepas usia Nama hari Teman-teman Itu lebih mudah ya Lebih mudah Nanti teman-teman bisa atur Jam lolohnya Empat jam Lima jam sekali Apalagi kalau sudah Usia Dua minggu Teman-teman Itu lebih meringankan Kita Memang Meloloh burung Paling berat itu Usia nol hari Sampai Satu minggu Teman-teman Karena Kematian itu Sangat besar sekali ya Di usia Nol sampai Enam hari Nanti setelah Dua minggu Up Itu baru bisa Teman-teman Mungkin Empat jam sekali Atau dua Sehari Tiga kali Itu tidak masalah Teman-teman Oh iya teman-teman Di masa pelolohan ini Teman-teman juga bisa Menambahkan vitamin ya Yang bisa langsung Diberikan di mulut Teman-teman Supaya Si burung juga Daya tahunnya Lebih bagus Lebih sehat ya Yang jelas Dan Napsu makannya Juga lebih besar Teman-teman Dan bisa Menggunakan Daun pepaya Atau daun sawi ya Yang sudah dicampur Dengan air panas Selalu digerus saja Nanti Sangat lembut banget Yang dibuat sangat lembut Nanti bisa dicampurkan Ke bur Supaya Buat serat Dan pencernaan Ciburung juga Bagus ya teman-teman Ya mungkin Cukup itu aja Teman-teman Yang bisa Saya sampaikan disini Jika ada Pertanyaan Yang mungkin Belum jelas Yang saya sampaikan ini Belum jelas Teman-teman bisa Komen di bawah Dan bisa DM Instagram saya Ya teman-teman Untuk pertanyaan Lebih jelas lagi Mungkin itu aja Sebelumnya Terima kasih Sudah nonton video saya Jangan lupa support ya Biar saya lebih Semangat lagi teman-teman Untuk membuat Konten-konten Yang bermanfaat Untuk para breeder semua Dan para kicomaninya juga ya Oke Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax